ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel kamim oke ya kali ini saya akan melakukan review ini sekitar satu minggu setelah dipanen kemarin menggunakan mesin kombi ini bekasnya ya hanya sedikit bekas ya sedikit bekas di roda kombi karena ini saya akan melakukan tanam ketiga ya di musim kemarau maka untuk galengan atau pematang sawah ini semuanya saya semprot ya saya semprot pakai obat herbicida yang apa yang cepat mati ada seperti nokson gramakson dan lainnya itu ini semua pematang saya saya semprot semua dan rencana nanti di dua hari ke depan atau tiga hari itu akan dilakukan traktor ya pengolahan tanah maka hari ini saya airi ya ini airnya saya airi ini saya ambil dari kali ya atau sungai kecil di sebelah sawah saya ini ada kali kecil saya menggunakan dinamo kecil itu ya dinamo modifikasi modifikasi yang pompa air kuman itu dimodifikasi pompanya dibuat keongan dua dim dan gulungannya diperpanjang sehingga dia tetap adem ya powernya tinggi tidak panas dan bisa mengeluarkan debit air keluar di dua inch pipa pelawan dua inch mungkin nanti kapan-kapan akan saya review tentang dinamo pompa airnya ya ini menggunakan listrik ya listrik dari rumah kapasitasnya cuma 200 watt ya 200 watt ini sampai nanti ke atas sana itu semuanya saya kasih pipa pelawan ya ini bisa dilepas sebenarnya tidak permanen bisa dilepas bisa dipasang di setiap petakan nanti akan saya buat seperti ini saya buat stop kran ya dua dim ini kalau kita buka mau ngisi ya tinggal buka seperti ini nanti petakan satu peta ini satu kegok atau satu lahan ini akan terisi ya nah sumburannya seperti ini ya ini padahal pompa airnya itu pompa air modifikasi sebenarnya kencang ini saya tutup coba kita lihat ke sana jadi semua semua jalur air itu saya pakai pipa peralon ya pipa peralon 2 inch ini saya pakai semua pipa peralon dulu pernah menggunakan pipa plastik tapi satu musim saja sudah rusak kadang ya dimakan tikus kadang juga kena apa itu semut jadi terus saya pindah ke pipa peralon ini ini sudah lama sekali ya hampir beberapa tahun 5 tahun ini juga masih awet nah jadi saya buat seperti ini lagi ada pertigaan stop kran 2 tim untuk nanti mengisi bagian sini sama bagian sini sama nanti kalau kita buka oke keluar ya untuk mengisi petakan sebelah sini jadi tidak perlu pasang sambung pasang sambung tidak perlu tinggal puterkan kalau pengisi yang sebelah kanannya tinggal putri menggagak-gagak sudah nah ini sudah berisi seperti ini coba kita lihat yang lainnya jadi semuanya pakai pipa peralon ya ini saya taruh di atas galengan matang sawah jadi bisa dilepas ya nanti kalau mau traktor kombi lewat ini dilepas sambung bisa sama ada satu petak di atasnya ini ini tadi terisi ini sama ada kerannya tinggal buka seperti ini yang sebelahnya tinggal ini ini sudah pindah ke sebelahnya seperti ini jadi untuk pengairan tidak ada masalah ya sangat sederhana apa ya simple peralonnya ini juga sementara saya pasang nanti kalau ada traktor ya kita lepas sambungannya nanti kalau sudah selesai yang bagian atas itu baru kita pasang lagi nah ini terusannya ya nah ini sudah penuh ya ini ini satu petak kecil ini sudah penuh airnya sambil kita rendam karena apa ya karena ini kan kemarin kering ya sampai retak-retak tanahnya sehingga kombi pun juga tidak ambles maka untuk mau traktor bajak sawah itu harus kita rendam lagi kita rendam nah itu tukang traktornya masih di sana itu masih traktor punya orang ya punya telangga mungkin 2 hari lagi kita akan traktor di sawah saya ini jadi untuk pematang cukup saya semprot ini aja saya semprot karena ini galengannya juga masih bagus jadi saya tidak melakukan apa ya tamping macul mopo itu tidak saya lakukan ya cukup saya semprot aja sudah cukup ini juga untuk menghemat biaya ya nah kalau kita banyak biaya hasilnya juga nanti labanya sedikit kalau kita terlalu banyak ongkos di biaya yang dikeluarkan ini ya ini rencana nanti besok mungkin akan saya kasih pupuk ya pupuk kandang saya sudah pesan yang bagus itu pupuk kandang bekas kotoran kambing yang sudah kering itu bagus setelah banyak yang menggunakan kotoran kambing itu jauh hasilnya lebih bagus dibandingkan kotoran ternak yang lainnya ini ini langkah awal ya langkah awal sebelum pembajakan sawah nanti rencana tetap saya menggunakan sistem stabila ya tapi mungkin nanti tidak menggunakan alat stabila tapi nanti rencana saya pakai sebar saja karena kemarin ada permintaan bagaimana caranya untuk menghemat biaya pengeluaran seminim mungkin supaya nanti dihasilkan hasil yang maksimal jadi minim biaya yang dikulakan tapi hasilnya banyak itu yang kita harapkan ya nanti saya coba ini akan saya mulai awal ya mulai nanti ini mulai awal ini akan saya ulas terus sampai panen nanti jadi silahkan lakukan like dan subscribe dan nyalakan notifikasi untuk terus mendapatkan video-video pertanian dari channel saya ini ini tahap awal saya kira itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf semoga video ini bermanfaat saya Geri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati